Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara-saudara semuanya teman-teman saya semuanya disini saya akan sedikit membuat ya membuat tutorial modifikasi untuk mesin pembersih lantai ya dengan merknya Haku ya teman-teman aku tipenya yaitu ini ya temen-temen ya ini tipenya ini ya temen-temen dari Haku ini ya temen-temen ya B30 ya temen-temen Hai skruter B30 tegangan masuk 24V DC 11KW untuk RPM nya disini Hai 2016 ya temen-temen Hai nah itu untuk spesifikasi mesinnya dan ini akinya ada dua ya temen-temen ya jadi 24 volt jadi disini eh yang akan saya modif yaitu ini temen-temen ya mes modul atau controller ini yang digunakan ini temen-temen ya ini sudah tidak berfungsi lagi teman-teman ini sudah tidak berfungsi lagi dari segi pengoperasian ini tidak berfungsi lagi ya controller ini atau sudah rusak ya teman-teman ya akan tetapi disini kalau misalkan kita sudah rusak seperti ini maka mesin ini sudah tidak bisa digunakan lagi ya temen-temen kecuali nanti modul atau controller ini kita ganti lagi ya temen-temen disini ada IC temen-temen ya Hai nanti akan kita ganti lagi itu kalau misalkan sudah tidak berfungsi kembali nah ini kan secara otomatis ya temen-temen ya sistem kerjanya secara otomatis akan tetapi disini akan saya buat Hai menjadi manual ya temen-temen ya Kenapa dibuat manual ya karena disini dari segi teknis bisa kita buat manual jadi kalau misalkan ada kerusakan kita nggak perlu beli lagi yang baru dengan harga yang tentunya Oh mahal ya temen-temen ya maka dari itu gimana caranya supaya kita nggak mengeluarkan kocek akan tetapi bisa dioperasikan kembali Oke teman-teman disini yang pertama yang harus difahami yaitu eh pertama-tama disini ada motor vakum ya teman-teman dia ada motor vakum ini terus di depan sana ini temen-temen ya ini ada sikat ya temen-temen ya untuk sikat lantainya dan terus eh inilah kendalinya ada di controller ini akan tetapi ini sudah tidak saya gunakan lagi terus disini ada suite ya temen-temen nih ini suite ya temen-temen suite ini berfungsi untuk meng-on-off kan sikat ya kalau misalkan kita tekan seperti ini maka dia akan on kita lepas maka dia akan turn off seperti itu temen-temen next selanjutnya disini ada charger untuk akhirnya ya temen-temen ya ini untuk charger akhirnya dan disini ada relai temen-temen nih relai untuk koneksi tegangan plus dari baterai itu tadi dari aki ya temen-temen ya ini disini akan saya modif tidak menggunakan controller lagi ini sudah saya sambung sih temen-temen ya tinggal mungkin saya jelaskan aja temen-temen jadi gini temen-temen untuk vakum Nah untuk vakum ini kalau dari sistem kerjanya bisa tombol on ini di on kan maka vakum hidup ya temen-temen ya ini dari sistem kerja awalnya maka dari itu disini tetap saya kerjakan mesin ini tetap sama ya sistem kerjanya enggak ada yang dirubah akan tetapi yang dirubah itu instalasi penggeraknya aja kayak kontrolnya seperti ini jadi untuk aku untuk vakum tetap sama ini saya ambilkan dari sini ya temen-temen disini eh ini ya temen-temen ya ini saya ambilkan dari di sini untuk vakum disini terminal ini kosong ya tadinya kosong ini keluar tegangan 24V DC di sini temen-temen jadi untuk vakum yang arah ke motor vakum masuk ke sini satu ini ya temen-temen ya kabelnya nih ini ada dua ya temen-temen plus dan min ini masuk ke 24V dan yang satunya masuk ke netral ini temen-temen masuk ke netral ini masuk ke netral ini temen-temen ya jadi masuk 24V DC untuk menghidupkan si vakum oke temen-temen itu satu ya temen-temen ya itu satu cara modifikasinya itu sudah pasti nanti motor akan hidup karena motor bekerja pada tegangan 24V DC terus yang kedua ada motor yang di depan itu sikat ya temen-temen ya yang di sana nah itu pun kerjanya melalui mesin controller ini sistem dari controller ini akan tetapi saya sudah sudah tidak menggunakan lagi jadi saya rubah ya temen-temen ya jadi untuk mesin sikat yang di sana itu kan dikendalikan oleh suite ini ya temen-temen ya maka suite ini harus kita ambilkan tegangan dari sini temen-temen ini kabel link kuning satunya ini temen-temen ini tegangan 24V DC ini masukkan ke suite ini ada kabel dua ya temen-temen ya ini hijau dan merah ini nah ini yang merah ini masuk ke suite ini temen-temen ya kontaknya NO ya temen-temen kontaknya NO di saat tekan gini maka dia akan terhubung menjadi NC seperti itu ini ini temen-temen ya merah ini ini tegangan inputnya masuk ke suite masuk ke switch ini output suite masuknya ke motor sikat nih warna hijau ini temen-temen ini ke sikat ya temen-temen ya ini masuk ke sikat nah setelah ini kesikat lalu netralnya dari motor itu kita kita dapatkan disini juga ya temen-temen dari motor sikatnya di depan itu Hai netralnya kita dapatkan dari sini nah jadi hanya interlock melalui suite limit suite yang ada di sini Hai paham ya teman-temannya sangat gampang sekali untuk modifikasinya agar menjadi manual akan tetapi kerjanya tetap sama seperti itu ya temen-temen ya jadi apa namanya netral masuk sini dari suite tadi plus input masuk sini ini kabel merah ini terus setelah itu output dari suite masuk ke kabel yang kesikat sikat lantai yang di depan itu tadi ke motor sikat itu tadi seperti ini ya temen-temen ya Nah otomatis nanti di saat tombol ini saya tekan teman-teman apa suite ini saya tekan nah maka akan terlaik teraliri tegangan 24V DC dan menuju ke motor sikat ini teman-teman yang di depan Hai setelah itu nah ini netral posisi terhubung seperti itu ya temen-temennya jadi untuk sistem kerja dari controller ini sudah tidak berfungsi lagi ya ini hanya berfungsi untuk mengonkan modul aja ini hanya untuk mengonkan kamu modul ini kalau misalkan saya cabut maka modul display akan mati ya seperti itu jadi untuk sistem kerja vakum dan juga sikat ini sudah saya tidak bebani lagi di controller ini atau sudah saya tidak gunakan lagi karena sistemnya ini sudah mati ya ya Entah isinya ini belum saya cek juga ah VT ya Hai jadi udah mati ya temen-temennya jadi nggak saya gunakan lagi maka saya buat manual sistem kerja untuk sikat dan juga vakum mesin vakum Nah setelah itu ada di sini ada falap untuk keluaran air ya teman-temannya Neni untuk keluaran air Nah untuk keluaran air ini nanti kita ikutkan ke motor vakum motor sikat eh teman-temannya ini nanti akan saya ikutkan ke motor sikat motor sikat yang mana sih tadi ini ya temen-temen ya nih plusnya dan juga ini netralnya jadi disikti saat sikat di on kan seperti ini maka eh koil yang di sini akan on ya temen-temen ya di saat koil di sini on maka air akan keluar seperti itu temen-temen ya Hai jadi untuk modifikasinya hanya itu agar sistem kerjanya manual ya temen-temen Hai paham ya temen-temen ya jadi kalau misalkan temen-temen nanti menemukan controller yang seperti ini mesin haku akan tetapi untuk vakumnya tidak bisa berputar lagi nih ini enggak keluar tegangan misalkan atau sikatnya enggak mau hidup keadaan motor masih baik jadi enggak keluar tegangan nah itu ini sikat ya temen-temen ya terminal untuk sikat ini depan Nah itu bisa kita rubah seperti ini ya teman-teman ya jadi akan berfungsi kembali dengan cara seperti ini Hai perubahan sedikit tapi manfaatnya banyak ya karena kita nggak perlu mengeluarkan kocek yang besar untuk beli controller yang baru seperti itu teman-teman semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya nanti apabila teman-teman punya mesin haku yang seperti ini kendali untuk blower vakum ataupun sikatnya tidak berfungsi lagi bisa dicontoh cara seperti ini yang insyaallah nih langsung celing ya teman-teman ini penyambungan ini sudah saya praktekkan ya atau saya praktekkan langsung aja ya oke oke seperti ini teman-teman ini akan saya on-kan dari sini oke teman-teman ya on ya teman-teman ini vakumnya akan saya sambung dulu ya teman-teman ya kabel vakumnya akan saya sambung dulu oke teman-teman ini sudah saya sambung ya untuk motor hakunya tinggal sekarang kita tes jadi saat ini di on-kan maka si mesin haku apa sih vakumnya akan on ya teman-teman sistem kerjanya seperti itu setelah itu di saat ini switch saya tekan maka sikat itu akan muter ya teman-teman tapi sikat itu enggak saya pasang ya Oh ininya sikatnya tapi itu tetep muter kok temen-temen nggak dipasang karena lagi apa namanya diperbaiki ya teman-teman supaya enggak berantakan oke saya on-kan teman-teman nah jadi vakum hidup ya teman-temannya nah disaat vakum hidup ini saya tekan nah itu sikat kerasa di tangan saya lagi muter ya teman-teman geterannya sikat lagi muter nah disaat ini saya tekan ya sikat muter dan juga oil yang disini muter juga apa on ya teman-teman terbuka ya teman-temannya disini terbuka koilnya koilnya terbuka jadi air keluar seperti itu ya teman-teman ya oke semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin mempraktekkan untuk mesin aku teman-teman yang apabila ada kerusakan yang sama seperti ini bisa untuk di modif seperti ini ya teman-temannya yang tentunya enggak mengeluarkan kocek buahnya seperti itu Oke teman-teman semuanya jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe like dan juga share ya teman-teman ke teman-teman semuanya apabila tutorial yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya semoga teman-teman semuanya dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala rezeki yang Allah berikan untuk teman-teman semuanya Oke teman-teman semuanya sampai sini aja oke teman-teman sampai sini aja ya penjelasan saya